Wacana pelaksanaan perbaikan jalan di Kabupaten Pati telah menemui titik terang. Usulan anggaran tersebut telah memasuki ketahapan pengecekan kemampuan fiskal. Wacana pelaksanaan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Pati sudah menemui titik terang. Usulan anggaran Rp67 miliar dari program instruksi Presiden tengah memasuki tahap pengecekan kemampuan fiskal. Untuk diketahui, PMK Pati tahun ini mengusulkan sebanyak 13 ruas jalan rusak untuk diperbaiki melalui program Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. PLT Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pati Hasto Utomo mengatakan tahap cek fiskal tahun ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama untuk tujuh ruas jalan yakni jalan kecamatan Batangan Jaken, Jaken Batas Blora, Jaken-Jakenan, Winong Gabus, Gabus Tambak Romo, Gabus Pati, dan Pati Gembong. Jalan-jalan tersebut telah dicek fiskal sejak Juli, sementara hasilnya diperkirakan akan disetujui di akhir bulan Juli. Artinya, tujuh ruas jalan rusak tersebut bisa dikerjakan lebih awal. Sementara untuk ruas jalan lainnya akan dicek fiskal bulan Oktober mendatang. Ditanya tentang kapan pengumuman hasil cek kemampuan fiskal tersebut, Hasto mengaku belum mengetahui jadwal pastinya, namun diprediksi akan diumumkan dalam waktu dekat. Dari Pati, Mohanwar, Mitrapos melaporkan.